assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali kita di podcast tv9 bener Alhamdulillah ya teh ya waduh di podcast ini iyalah karena memang RT9 ini terus berkembang saya sebagai RT9 Amin Nabi Yoso mengucapkan terima kasih selalu membuat atensi yang luar biasa dalam program-program kami bener memang RT9 itu salah satu RT yang disana ada anggaran besar bener dan terlepas dari itu memang visi dan misi kita berdua adalah korna ah hari ini kita akan membahas ini ini luar biasa ini hari ini sebagai hansif kamu tak ajari ilmu menggunakan aku dan sastra pesantren oh ya delok-delok kehidupannya penuh sastra aku dulu pas bojomu bersastra kamu nangis-nangis itu ngamuk deh orang sastra itu saking memang menggunakan bahasa-bahasa sastra tapi sebenarnya itu ngamuk nggak pikir bojomu itu bisa puisi tahu kamu sampai terenyuh nangis itu noloh ya itu ngamuk itu nangis itu nangis itu nangis itu nangis itu nangis itu apa awan itu turut sore turut bengi ya turut terus apa salah laku itu lho gendis alam itu kalau nore pukul salah bisa nih kalau itu lho apa awan itu yang mau menyadari orang lana itu pegel ini pegel apa yang turutnya pegel itu rwai pegel kok berman aku melaku-melaku ya tambah pegel temen kok aku malah gak bisa lapo-lapo ini loh ya awan mulai tangi usaha nggak isu oh bisa aku meronok langsung pek mana kok nambah itu saja berarti cek gak keluarga juga tukaran nggak penuh sastra aku tapi kalau kamu bojomu puisi aku justru tangis itu bojomu siap siap kita bisa itu sama ini laporan dengan bahasa-bahasa sang sang kertang itu itu orang-orang itu ngalai-ngalai pengairan kalau bojomu itu belajar untuk bujomu paling seperti bojomu itu bisa mengapal ikhropa sampai sembarang itu kayaknya paling haluh ketempelan di Pego Saidar ini hari ini kita akan sama naro diri ya ini akan menerangkan tentang ini kamu tidak belajar tentang cip misalnya lu enggak tentang ilmu dan sastra pesantren dan bojomu ngomong apa itu rayun kayak sastra jadi bojomu luluh tapi bojomu luluh tapi bojomu luluh jadi masih dipengaruhi jadi wajahnya kalimah-kalimah yang indah jadi bojomu luluh apa itu luluh halalatnya itu tidak bisa lama ini kita belajar kita tidak bisa belajar itu luluh terima kasih alat beliau ini nanti penjual alat lu ndak ini pasarnya oh pakarnya iya salamualaikum alhamdulillah alhamdulillah sehat guys alhamdulillah sastrawan ngamuk tapi kaya temenan memang kan puisi ini harus ada emosinya kayak teater ya emosinya itu mulai awal temenan, masih nyawat-nyawat temenan ini aku sampai puncak saya kira piring ini ini digenti yang rawan pecah, jadi atom ini, aja nomor aku ini kaya kocok, jadi gampang mau kocok-kocok dulu gampang kok lo banget sih, pertengkaranku jadi ini, kita hari ini kan pengen belajar kocok-kocok RT ini kan kaya, ini RT pintar ini RT pintar, ini di lingkar sepuluh ini di lingkar sepuluh tambah maju ini ini ingin belajar ilmu nahu dan sastra pesantren ini kan hari ini jenengan kan sudah membuat satu lagu yang memudahkan konjok-konjok ini belajar nahu nahu ini kan ilmu paling angin menurut gue gampang ini gampang sekarang ini aku sudah ada metodenya ada wajitul murah ini luar biasa beliau nyitakan metode dijual murah artinya gampang gampang dipahami oleh siapapun dulu yang paling jelimet ini ini alamat ekrop ini alamat ekrop iku ono papa jeling ya oke nomor si jiro fa nomor luru nasop nomor telu jer nomor papa jazem aku gak biasa nyanyi ketiba nih semu frod doma jama taksir doma muan mudore doma muan has doma tasnia alif mudhakar wawu asma khomsah wawu enak ya ini ini apal khomsah subut nun itu wawu 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 ne alamati rofa emm jadi ini mempermudah katos anak-anaknya ini itu kan anak-anak itu biasanya belajar kok bisa anak-anak itu anak-anak itu apa sih ini anak-anak itu maksudnya untuk membelajari anak-anak ini ini kan mempermudah dengan laku mempermudah rofa alamatnya 8 hiling-hiling kayak lagu ni ramai-ramai betul padahal ini kitab lagu kalau contohnya ya enggak 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 apa enggak betul bareng dikenal Allah wujud sampai selesai nah itu itu kan dijual murah sama orang-orang dulu ngapain ngapain alamat ekrob gak didul murah bisa akan lebih mudah karena terus terang koyok rofa wolu terus nasop wolu ini ngapain alamat dan ngapain alamat wolu wolu ne halamati nasop halamati ekrob iku ono papat terus sampai iku nomor ciciro wis wolu wolu sampai wolu kan piro mungkin lah hitung-hitungan yang kalong ni meriko ini lah itu hitung-hitungan wow peraten peraten duit kalongi kalah meriko tetilah hitung-hitungannya jelas ternyata untuk belajar misalnya alamat ekrob ono papat itu kalau dibuat lagu lebih mudah dati ono rofa nasop cerja azam itu lebih ringan di pami dan ini nantinya akan bisa dibuat dangdut ngoplo horek mungkin lah lebih anu pirali mana di nyanyi niken salendri salendri selendri seledri 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 jadi itu artinya pembelajarannya itu lebih lebih bisa di cepat dipahami oleh kaum milenial hari ini dengan lagu itu kan lebih mudah tadi alamatnya kan 8 rofa 8 nasop 8 jer jer esem mufrot kasro jamak taksir kasro mudorek kosong tetap kita nyanyikan mudorek kosong mu'anas kasro mu'anas tasniah iya mudha karya asma khumsah iya gairumun sore fatkha bitu bitu ne alamat ejer jadi anu kalau 8 8 7 berarti 16 23 ini 23 kita 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 atas ini untuk kita itu jer belum jazamnya mudorek sukun af'al khumsah hasfunun mu'talul akhir kharkillah teluh 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 ni alamat jazam alamati ikrob iku ono papat lagi 26 ono rova ono nasob ono jerono jazam jadi rutenya itu kalau kita pembelajaran tentang ikrob itu lebih mudah kalau anak-anak diberitahu tentang masalah lagu-lagunya iya anak-anak itu bisa ngaku lo enggak kan kamu aplikasi ini kan anak-anaknya anak-anak ini enggak ada anak-anak ini anak-anak itu anak-anak itu anak-anak itu anak-anak ini di luar ini kan pembelajaran ini di luar ini masih ada lagi masih selain rova nasob jerono jazam wairu munsorif wairu munsorif tapi ini belum belum lagunya belum selesai Oh masih dalam pengharapan ini ada 13 itu metode pembelajaran ikrob ini Apakah memang dipergunakan untuk pemula Hai kan ngerti nah ini bahasa Indonesia atau Jawa Oh santai maun-jawa Indonesia maun-jawa dan tinggi nama-jawa jadi Hai Alquran itu dulu kan pernah dilarang untuk ditulis Oke haram ditulis di era hulafa urusidin puncaknya itu di Saidina Usman ya lalu ditulis krono Saidina Usman nampai Saidina Ali podo Saidina Usman Senengani nulis Saidina Ali Akeh akali itu akhirnya akhirnya selesai disitu ditulis Hai tapi kemudian menjadi rumit karena kemudian kemampuan membaca hija'iyah itu luar biasa Hai diciptakanlah titik masih belum mutan harokat titik baru diciptakanlah harokat tanda bacanya hanya empat hati nek salah sitok kumeteluh mungkin Hai mungkin benarnya kan tiga Hai tapi kumih hanya dibaca untuk orang Arab orang Arab kan enggak butuh mufrodat karena mereka juga sudah bahas karena memang bahasa sehariannya demrikon iku Hai arecil lu pun terbaseran ada kulung gue heran Udung cek air lu ngamuk lu basara tukaran itu hati enak wasar Miku dikira ngomong hajin dikira doa Bersama Ya karena memang Perbedaan tempat Perbedaan daerah, perbedaan bahasa Butuh dipelajari Lalu Pada akhirnya Islam itu sudah menyebar Ke jazirah yang lain Kemampuan memahami Al-Quran Ikrok bismirobik Sudah mulai lemah Maka digagaslah oleh Saidina Ali Kiraatul Quran bin Nahuy Dengan menggunakan Nahuy Bukan Abul Asad Ad-Dauli Saidina Ali mengundang para sastrawan Yang kemudian Saidina Ali sudah punya konsepnya Termasuk alamat Eropa Jadi artinya Sejak zaman Khalifah Saidina Ali Itu sudah Sudah memperhitungkan Karena Saidina Ali kan sudah sebagian Sudah arah ke Irak-Iran Persi, yang paling mempengaruhi Persi Sudah jauh dari Mekah-Medinah Sampai ke Eropa itu Yang ini akhirnya Beliau Punya satu metode I-I-Kili di jar-jar ini Tampak gak paham Tampak gak paham Tampak aduh Karena Quran itu kan bahasa yang Agak unik Gurupnya aja hija'iyah Hija'iyah itu Kalau dibiarkan Semuanya konsonan Tapi diuripi Semuanya vokal Oh semua bisa jadi vokal Vokal Gaya A kene Gaya U kene Tak, ta, ti, tu Mau yak, yay, yu, ain, podo Semua gak ada Iya, kalau alfabet ya Iya, terbatas Kalau X Nah, ibu Itu Sesat Itu dari sisi Itu aja ya Belum sampai kepada rangkaian kata Terus kata di dalam Bahasa Arab itu Selain kata benda Kata kerja Ada lagi huruf Huruf itu Menjadi kata Sendiri Ada kalanya sendiri Dikatakan huruf Ada kalanya Dengan rangkaian kalimat Huruf lain Bisa dua huruf Bisa tiga huruf Itu masih dikatakurikan huruf Ada huruf Ada amil Amil contohnya Amil jazim Huruf-huruf jir Disitu Jadi artinya Bahasa Arab Karena memang bahasa yang dipilih Untuk jadi bahasa Al-Quran Itu Memang Banyak yang perlu dipelajari Karena memang bahasa Arab itu Kalau Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kadang bahasa Indonesia itu gak nyampe Nah nyampe Suatu contoh yang banyak Yang banyak terjadi itu Ketika membuka Al-Quran Disitu pasti bunyinya Dengan menyebut nama Allah Padahal baknya disitu zaidah Tidak penting Tidak diterjemah harusnya Makanya Ada perbedaan Itu Itu kehebatan Tuhan berbicara itu Seperti Wawu itu ada tiga ya Ada banyak lah Ada Wawu itu Istiqnaf Ada Wawu itu Atof Ada Wawu itu Kosam Ketika jir Ketika kemudian Membenduduki sebagai utawi Maka Wawunya tidak disebutkan Tidak diterjemah Oke Jadi bahasa itu Karena ada perbedaan Bahasa Makanya Kalau ulama-ulama terdahulu itu kan Mengertikan bahasa Kur'an atau bahasa kitab Itu dengan Bahasa Jawa Yang relatif katanya lebih banyak Kosa katanya lebih banyak Daripada bahasa Indonesia Ketika urusan panganan Tidak diterjemah Ini ku kuat Tidak diterjemah Panganan ini ku mulai toko Mangan Baduk Jaglak Di beras juga beras Upo Karak Barangun Kan lebih banyak Turun Dekok Bangkok Artinya Kenapa bahasa Jawa Karena waktu itu kan Masih Jawa Masih Jawa Karena memang cenderung Mayoritas waktu itu Orang-orang Jawa Orang Jawa Tapi memang bahasa Arab Yang dipahami oleh Orang-orang Kadangkan sesimpel Memaknai Al-Quran Dengan Al-Quran Terjemah Sekarang Jadi diterjemahkan Padahal kan Tidak sesimpel itu Untuk Ya kalau memang Kaitannya Mocok Quran Angen-angen Sakmaknani Bukan hanya Sakmaknani Tapi angen-angen juga Angen-angen itu Bisa Kias Bisa Ijma Harus kias dulu Gak langsung Quran Uteg ya wat dewe Langsung dicandak Quran Gak metu Quran Oh ini podogaru Ini podogaru Dibuka kitab Oh ini Ini Dibuka Oh ini Hadis Ada Quran Gak Mau langsung Quran Bukan Karena Al-Quran itu Sastra Tinggi Hebat Sastra Dahweh Pengeran Nah gini Pengeran ngomong Direkam Jadi Quran Bahasanya Simpel Tapi sastranya Tinggi Tinggi Dan hebatnya Sastra Arab itu Lebih tua Sastra Eropa Lebih tua Sastra Eropa Sastra Arab Lahir itu Setelah Saidina Ali Menggagas Pertemuan besar Lalu Diciptakanlah Kiruatul Quran Bin Nahui Nah itu baru Sastra dimunculkan Baru muncul itu Saidina Ali Jadi Ketinggalan banget Sedangkan Eropa Sudah Sudah ada Makanya Nek kepingin Mahir Sastra Arab Itu jalannya Quran Siapapun Dulu ada Senduk Ugrunya Van der Plas Itu orang Belanda Dia mahir Sastra Eropa Kepingin Menjelajah Sastra yang lain Pilihannya Sastra Arab Dia harus Melewati Al-Quran Sampai kemudian Van der Plas Itu apal Quran Ada akhirnya Ya Kok bisa Jangan Kan Van der Plas Flashdisk Saya apal Ini gue simpenan Artinya Quran Itu indah Begitu indahnya Itu Banyak Saya kawan Chinese Itu yang Masih belum Islam Ayat kursi Lo apal Tako Nggak Kugus Bener Taki Ngusir Setan Iya Tapi Ini awamu Sering Sering Kok bisa Mencelat Yang namanya Al-Quran Itu Sastra Tinggi Yang sudah Di Bahasa Tuhan Yang disampaikan Kepada Umatnya Tentunya Kan punya Sastra Sastra Tersendiri Kadang Gias Yang ada Di Makna Sebenarnya Itu Tidak Sama Dengan Dimaksud Dengan Seperti Contoh Begini Huruf Itu Bahasa Arab Tapi Bentuknya Plural Jama Kalau Dua Itu Harvani Kalau Satu Itu Harfun Harfun Harvani Huruf Diserap Di Bahasa Indonesia Huruf Itu Satu Satu Saja Kalau Dua Dua Huruf Telu Itu Banyak Huruf Kalau Disana Masih ada Harva Harvani Iya Huruf Itu Jama Taksir Jadi Banyak Serapan Itu Tidak Harus Benar Makanya Ketika Kemudian Awad Dewi Nyanyi Ngomong Semoga Anak Kita Menjadi Anak Yang Solih Tapi Ngomong Harap Ngomong Jawa Ngomong Indonesia Indonesia Soleh Karena Sudah Diserap Dulu Itu Di kampung Kami Itu Ada Orang Jual Oli Oli Tulisannya Jual Oli Sekarang Ganti Jual Oil Karena Sudah Diserap Ikut Bahasa Asing Harusnya Menang Itu Serapan Itu Kemenangan Kita Itu Kenapa Presiden T Ya Karena Kita Serap Karena Polisi Ya Karena Kita Serap Enggak Enggak Jadi Police Iya Sekarang Kan Luar Biasa Itu Dijadikan Seperti Aslinya Mengikuti Bahasa Asing Di Sastra Arab Di Bahasa Arab Juga Sama Mengenai Kenapa Kok Dimaknani Jawa Itu Karena Memang Waktu Itu Belum Ada Indonesia Indonesia Itu Kan Lahir Setelah 17 Agustus 1945 Dan Kalimat Indonesia Itu Ada Itu Sejak Sumpah Pemuda 1928 Berbahasa Satu Bahasa Indonesia Berbangsa Satu Bangsa Indonesia Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia 1928 Jadi 17 Agustus Itu Lahir Dari 1928 Sebelum Itu Belum Ada Masih India Belanda Dan Bahkan Yang duluan Lagi Itu Masih Jawa Artinya Majapahit Itu Masih Artinya Memang Begini Untuk Ini Kan Bahasa Jangankan Di Luar Negara Kita Bahasa Disini Itu Banyak Sekali Betul Ribuan Bahasa Yang Harus Disedana Tapi Salah Satu Ilmu Nahwu Yang Dijetuskan Mbak Sayyidina Ali Tadi Itu Untuk Mempermudah Mbak Oh iya Mbak 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 Suwe Tidak Jawa lah Mbak Kalau Jawa Kan Kita Serap Mbak Mbak Ali Suatu Saat Mbak Mbak Haidar Karena Memang Sudah Sesepuk Bilayah Pasuruan Bajang Bajang Menyebabkan Duit Tapi Happy Asmar Umurnya Lebih Banyak Masuk Masuk Tua Pun Dewasa 17 tahun Ke Atas Jadi Memang Untuk Belajar Itu Kan Sulit Kalau Tidak Bisa Dibuat Metode Sederhana Untuk Belajar Nahwu Memang Sulit Untuk Belajar Itu Bahasa Yang Paling Unik Dan Rumit Itu Bahasa Arab Ketika Kemudian Ketemu Kiraatul Quran Bin Nahwi Tapi Mohon maaf ya Kebiasaan Membaca Kitab Suci Itu Jauh Sebelum Islam Ada Di Indonesia Ketika Masih Hindu Ketika Masih Buddha Itu Sudah Ada Tradisi Sastri Membaca Para Pembaca Kitab Suci Lalu Kemudian Kearifan Lokal Islam Ada Di Indonesia Kemudian Muncul Juga Sastri Pembaca Kitab Suci Karena Islam Al-Quran Menjadilah Santri Kehidupan Santri Itu Menjadilah Pesantren Rumah-rumah Yang dibangun Kecil-kecil Menunggu Guru Datang Itu Untuk Membaca Kitab Suci Itu Kemudian Disebutlah Pondok Pondok Pesantren Kemudian Itu Ada Kearifan Lokal Sebenarnya Tidak ada Di tempat Lain Jadi Santri Itu Serapan Dari Sastri Bahasa Sang Sekerta Itu Berarti Harusnya Santri Itu Banyak Membaca Membaca Makanya Makanya Kalau Ditanya Mau Kemana Min Mau Mondok Ngapain Mondok Pingin Isomoco Kitab Kan Mojo Amu Isomoco Umah-umah Kosong Gambar Gambar Situasi Jadi Belajar Membaca Sekarang Sulit Untuk Belajar Membaca Itu kan Dunia Digital Ini Belajar Melihat Yang Sering Karena Visual Itu Banyak Sekali Mempengaruhi Daripada Membaca Jadi Mendengarkan Dari Visual Yang Dilihat Didengarkan Jarang Dibaca Kembali Itu kan Budaya Kita Yang Lama-lama Akan Budaya Membaca Ini Sudah Karena Memang Membaca Itu Urusannya Dengan Menulis Para Penulis Itu Selalu Dia Membaca Ketika Menulis Tapi Disini Ikrok Bismirobik Itu Terjemahan Lokalnya Ya Mocokur'an Angen Angen Sama Nani Mocokur'an Angen Angen Sama Nani Alhamdu Utawi Segala Puji Ikulillahi Kepunyaan Tuhan Allah Utawi Bukan Muktadak Bukan Muktadak Utawi Itu Memang Utawi Iku Ya Iku Panjene Muktadak Kenapa Tidak Begini Aja Alhamdu Muktadak Segala Puji Khobar Lillahi Kepunyaan Tuhan Allah Nah Ini Kreatifnya Orang-orang Jawa Yang Di Pelopore Kepunyaan Mencetuskan Utawi Iku Ing Dalem Ketika Zorof Menjadi Ing Dalem Bahkan Di Kitab-kitab Yang Lain Saya Temukan Itu Atof Nasake Ketika Ada Wawu Atof Maka Menjadi Atof Nasake Jadi Itu Itu Yang Kemudian Dikatakan Sebagai Grammernya Sastra Pesantren Sastra Pesantren Itu Adalah Serapan Dari Nahhu Nahhu Itu Tidak Diserap Oleh Bahasa Manapun Hanya Di Indonesia Diserap Oleh Kaum Santri Kaitannya Kan Gwawai Dewi Gak Dikai Yopo Yopo Awalnya Memang Untuk Bekal Kita Memahami Membaca Tapi Kalau Sastra Eropa Diserap Menjadi Sastra Indonesia Sastra Cina Jepang Itu Semuanya Kalau Ditanya Grammer Itu Serapan Sastra Eropa Jawa Pun Kalau Ditanya Grammer Grammer Serapan Sastra Eropa Makanya Jawa Ini Karena Bagian Dari Indonesia Bahasa Jawa Ini Bagian Dari Bahasa Indonesia Maka Disitu Menjadilah Sastra Jawa Yang Serapan Dari Sastra Eropa Itu Menjadilah Sastra Indonesia Kontemporer Di Pesantren Ini Bagian Dari Indonesia Tapi Urusan Membaca Kitab Suci Itu Pesantren Ini Punya Grammer Sendiri Yang Saya Katakan Utawi Itu Berdiri Sendiri Bukan Muktah Jadi Memang Baru Di Indonesia Santri Itu Dibuatkan Metode Untuk Memahami Agamanya Melalui Kitab Suci Agar Bisa Memahami Kitab Suci Makanya Yang Betul Memahami Al-Quran Hadis Santri Betul Karena Tidak Mudah Untuk Memahami Sastra Tingkat Tinggi Makan Itu Makan Pesantren Ada Budaya Basul Masail Itu Istilahnya Yang Mengasah Santri Untuk Selalu Mencari Polmik Dalam Bersastra Salah Satunya Basul Masail Kalau Di Tapi Sekarang Basul Masail Lebih Kepada Hukum Hukum Agama Bukan Hukum Bacaan Harusnya Kepada Hukum Bacaan Tapi Walaupun Fekih Tapi Konfliknya Masih Di Hukum Bacaan Ini Harus Dipaca Rova Masih Karena Ketika Rova Dan Nasop Itu Juga Pengaruh Berbeda Pemahaman Seperti Esim Dan Esim Ketika Yang pertama Esim Itu Dibaca Rova Yang kedua Dibaca Rova Maka Dia Akan Masuk Kepada Marfu Atul Asma Saya Juga Punya Nantem Nyanyian Itu Itor Irob Arba Atu Aksamin Saya Ciptakan Sendiri Tidak Ada Di Ilmu Nah Manapun Menggunakan Istilah Itor Irob Itu Itor Itu Artinya Frame Bingkai Melihat Hijaiyah Yang Sudah Menjadi Lautan Melihatnya Ada Dua Pertama Klasifikasi Dulu Apakah Ini Esim Bukan Berarti Feil Bukan Berarti Harf Terus Nekwes Ketemu Kemudian Baru Dilihat Lagi Iki Rova Apu Nasob Rova Apu Nasob Apu Jir Apu Jazm Itu Di Itor Irob Kalau Sudah Begitu Selesai Membaca Kitab Itu Tinggal Mufrodat Tapi Masih Ada Satu Lagi Struktur Katanya Menjadi Apa Kalau Memang Cenderung Ke Jumlah Ismiah Maka Dilihat Di Jumlah Ismiah Kalau Dijumlah Filiah Kalau Kemudian Campur Antara Karef Atau Amil Dilihat Lagi Itu Kudu Redin Dijuruh Gini Gak Sanggup Makanya Ditulis Itu Untuk Memudahkan Menyederhanakan Belajarnya Tidak Faham 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 Tidak Tidak Langgut Tidak Pelan Karena Memang Sulit Makanya Kalau Seluruh Pemirsa Itu Kalau Mau Tanya Ya Ke Santri Untuk Pertanyaan Tentang Agama Itu Lebih Banyak Santri Memahami Karena Memang Santri Itu Punya Alat Untuk Memahami Agama Ya Betul Satu Contoh Bismillah Tadi Bismillah Itu Diterjemah Dengan Menyebut Nama Allah Yang Nggak Ngarai Murtad Juga Ngarai Salah Tapi Dikai Keren Keren Santri Jeru Jeruan Ditafsir Manapun Baknya Itu Kan Zaidah Artinya Tidak Tidak Diterjemah Karena Keindahan Berbahasa Kalau Kemudian Dilogikakan Pakai Akli Jangan Akli Dengan Menyebut Lu Mengambil Sopo Dengan Berarti Ada Terus Ada Depannya Karena Ada Kalimat Tunggung Dengan Itu Ketika Wawu Itu Kemudian Menjadi Muktadak Menjadi Utawi Wawunya Tidak Diterjemah Kalau Diterjemah Berarti Bukan Di Depan Karena Muktadak Itu Ata Utawi Darurat Kadang-kadang Ditaruh Di Belakang Ketika Iku Itu Terdiri Dari Jar Majur Atau Zorof Logikanya Begitu Jadi Pembelajaran Yang Santri Itu Sebenarnya Sebuah Konsep Metode Yang Keren Untuk Memahami Betul Betul Agama Sebenarnya Mereka Setiap Santri Sudah Diberikan Alat Untuk Hidup Layak Mentafsirkan Al-Quran Betul Maka Dibiarkan Begitu Ikhlasnya Itu Tugasnya Meni-meni Suatu Contoh Saya Ngambil Yang Paling Gampang Saya Belum Pernah Ketemu Kiai Misbah Mustafa Bangilan Tuban Belum Pernah Ketemu Hanya Saya Ketemu Beliau Dari Ceritanya Ayah Ketika Saya Ngaji Ke Ayah Betapa Hebatnya Dia Menurut Ayah Itu Nah Kemudian Menjadikan Kulon Berkutat Di situ Seiring Dengan Sastra Pesantren Kemudian Melakukan Perhelatan Nasional Mutamar Sastra Yang Pertama Kemarin Itu Di Situ Bondo Di Tempat Kia Azaim Ini Menjadikan Kita Semakin Semangat Untuk Mencari Cari Sesuatu Yang Masih Tercacar Sekelas Kiai Misbah Yang Begitu Alim Dia Tidak Gengsi Menciptakan Kitab-kitab Itu Semuanya Ada Maknanya Jenggotan Lengkap Bahkan Disitu Utawi Tidak Disingkat Tidak Dikode Tapi Ditulis Total Dia Alim Tapi Gak Isin Ngarangun Lek Makanya Di tempat Kami Kitab Harus Dibeli Sama Murid Murid Kami Punya Sendiri Produknya Itu Namanya Arumus Disitu Yang Sebelah Kanan Ini Naskah Bertulisan Hijai Yang Sebelah Kiri Ini Tulisan Latin Kenapa Tidak Pegu Karena Untuk Memudahkan Dan Itu Untuk Memilah Untuk Memilah Ketika Huruf Latin Murni Disitu Adalah Mufrodat Atau Sinonim Yang Mim Itu Adalah Utawi Kemudian Shot Itu Adalah Kang Onok Mane Rujuk Dikaris Bawai Itu Semuanya Vertikal Tidak Bisa Diterjemah Tidak Bisa Diterjemah Suatu Contoh Begini Kita Inggris Kan Ma Iku Wad Al Islam Utawi Islam Iku Ad Dinu Religion Itu Baru Paham Ma Ikun Nane Al Islam Utawi Sukyu Apa Lali Bahasa Jepang Itu Itu Luar Biasa Jadi Jepang Lapo Jadi Memang Pembelajaran Itu Kalau Sudah Ada Alatnya Itu Mudah Benar Makanya Kemarin Kita Banyak Belajar Dari Ulama Nusantara Dari Turos Turos Beliau Beliau Karena Memang Cenderung Ulama Nusantara Itu Kan Terkenal Kejadukannya Kesaktiannya Bahwasannya Setiap Ulama Nusantara Itu Punya Metode Punya Tulisan Punya Pemikiran Punya Manuskrip Kita Banyak Sekali Untuk Mengajarkan Murid Murid Nah Rata Kenapa Kemarin Itu Dipelajari Dan Diteliti Sekhon Akhalil Itu Santrinya Menjadi Ulama Besar Karena Saikhona Akhalil Ahli Nahusorof Dan Membentuk Kitab Nahusorof Itu Dengan Mudah Keluar Dari Sana Harus Menguasai Alatnya Maka Disitu Dia Menjederhanakan Tapi Tidak Banyak Yang Tau Seperti Kenapa Kemudian Mutawi Itu Kalau Kita Mau Lihat Di Irobul Quran Alhamdu Ismun Marfu Dawo Ledi Gini Mek Utawi Saya Gini Dek Dek Tuku Irobul Quran Gak Cukup Sat Jilid Ada Yang 7 Jilid Ada Yang 12 Jilid Taruh Yang 12 Jilid Harganya Satu Juta Setengah Jilid 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 Kur'an Nel Dimaknani Iku Maksud Ewu Model Paduan Jadi Podo Podo Buka Irobul Kur'an Kedawan Jilid Suka Tenggol Irobul Surat Talbacoro Karindole Ibi Suktabi Murtadak Jelas Sikirova Jelas Siking Ini Muinak Jadi Ulama Itu Menyederhanakan Artinya Dadek Morah Meriah Makan Tinggal Makan Gak usah Tumbas Misalnya Jangan Kacang Dan lain Lain Langsung Sikiro Pecel Karimangan Mengabdok Kenapa Begitu Ternyata Di Tafsir Tafsir Imam Tantowi Yang 12 Jilid Itu Pada Jilid 10 Itu Disana Dia Mengatakan Tafsir Ini Tafsir Itu Terusannya Al-Quran Disana Dikatakan Ada Tujuh Kata Itu Wabila Dul Jawa Itu Ditulis 1870 Sik Gurung Indonesia Sik Jawa Padahal Imam Tantowi Gak Tau Nang Jawa Gak Tau Indonesia Belas Cuma Giro Giro Tapi Dia Mufasirin Dia Tau Itu Gampang 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 Wali Sakti Gak Gak Mungkin Gisah Ngomong Wabila Dul Jawa Nah Ini Wawnya Tidak Usah Diterjemah Utawi Negara Indonesia Jawa Kan Indonesia Ikum Mujizatun Mujizat Wabila Dul Jawati I Diwocok I Maka Utawi Negara Indonesia Ikum Mujizatun Mujizat Bukan Karoma Mujizat Min Agbaril Mujizat Alut Tafdil Lebih Lebih Tinggi lagi Maknanya Tapi Gak Bener Nguno Apa Makan Yang Jenengan Katakan Tadi Kearifan Lokal Di Kelasnya Dunia Cuman Jawa Gak Rumong Karena Setiap Ulama Ulama Terdahulu 18 Ini 18 70 18 14 18 13 Sekitar 14 13 Itu Apalagi Di Masa Hadrotus Seh Dan Seh Mahfud Itu Sudah Menjadi Ulama Internasional Dan Sejak Zaman Dahulu Sebelumnya Mbak Yai Manan Dan Ulama Ulama Terdahulu Itu Sudah Diperhitungkan Sekali Di Jajaran Internasional Bahkan Ada Tulisan Tulisan Kemarin Yang Dari Ulama Itu Rajin Sekali Nulis Waktu Itu Ditulis Di Mumbai Waktu Itu Ditulis Di Mesir Dulu Kan Aksesnya Sulit Misalnya Termas Itu Darah Plosok Pacitar Pasuk Bisa Saling Berhubungan Dengan Madura Dengan Jawa Timur Itu Kan Sangat Kuat Mungkin Guzai Juga Ketika Menulis Sastra Erop Itu Dukur Jeep Pas Dandani Montor Dandani Jeep Kalo Teng Malang Nih Ngolek Lagu Nih Mentir Montor Dik Tol Apa Yoh Iku Dusing Populer Makanya Dusing Populer Waktu Alamat Erop Karena Lebih Mudah Mas Cuman Rap Kita Cipaka Sendiri Kalo Di Kalo Di Alamat Anak Soleh Rap Iku 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 Lai Kan Gak S Mufro Doma Jama Taksir Dan Yang Lanjutannya Itu Yang Wairumun Soref Yang Tiga Ada Tiga Belas Itu Rencananya Pakai Ini Kan Lagi Rame Sekarang Romantis Itu Ambil Rap Tapi Rap GDW Kita Nen Itu Ada Dua Memang Isim Wairumun Soref Itu Ilat Ada Dua Elat Satu Elat Dua Elat Satu Ada Dua Alif Taknis Ada Dua Maksuro Mamduda Ada Dua Yang Dua Tadi Itu Muntahal Jumuk Muntahal Jumuk Ada Dua Mafailah Dan Mafailah Elat Dua Itu Ada Dua Wasfiah Dan Alamiah Wasfiah Makanya Kita Belajar Nahbu Itu Kita Belajar Itu Baru Tanda Baca Tanda Baca Itu Berhatikan Gini Kalau Bacakan Bacakan Beberapa Alat Dan Beberapa Tanda Itu Kan Sulit Dipahami Masyarakat Dan Pemirsa Tapi Kalau Dibuat Laku Mungkin Laku Mungkin 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 Di rumah Ada Anak Kecil Yang Mondok Ini Mufra Doma 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 Pasti Rafa Namburi Ini Mufra Fatshah Pasti Nasob Mufra Kasro Pasti Itu Dia Akan Ketemu Mudore Kosong Jadi Kalau Mau Dikatakan Bisa Membaca Kitab Kuning Ini Kan Istilah Kita Buning Kiruatul Quran Bin Nahwi Ya Tanda Baca 52 Itu Tidak Bisa Ditawar Ini Harus Podogarum Mojota Juit Terus Keapal Doma Fatshah Alif Fatshah Kasro Sukun Berarti Kan Ya Gorong Walaupun Gorong Yawa Gini Untuk Pembelajaran Itu Sebenarnya Dengan Menekuni Itu Untuk Mempermudah Teman-teman Santri Yang Di Era Sekarang Karena Memang Eranya Serba Harus Cepat Itu Apa Yang Diharapkan Di Teman-teman Santri Atau Masyarakat Untuk Menciptakan Sastra Pesantren Nanti Endingnya Karena Memang Semakin Hari Semakin Mahal Untuk Menjadi Bisa Baca Kitab Mahal Itu Bukan Berarti Bayar Mahal Waktunya Waktu Kadirham Time Is Money Mahal Banget Dan hari Ini Waktu Itu Mahal Belum Lagi Harus Nge-game Belum Lagi Harus Ini Dan Itu Tidak Tidak Jamin Sekolah Mahal Itu Menjadi Pandai Dan Tidak Harus Itu Sekolah Yang Murah Kemudian Menjadi Hebat Saya Menjadi Begini Karena Menjadi Hotam Aku Khitman Nangaya Hudewe Jadi Khitman Jadi Hotam Berpikir Karena Beliau Memandang Kebutuhan Untuk Anak-anak Bisa Memahami Kitab Ya Bisa Membaca Dulu Iya Betul Bisa Memahami Quran Dan Ya Harus Membaca Dulu Cara Bacanya Beliau Ciptakan Karena Sekarang Itu Baru Itu Yang Agak Rumit Sebenarnya Kalau Hanya Menurut Kami Membaca Kitab Puning Itu Tahap Ada Dua Ada Horizontal Ada Vertikal Vertikal Kalau Horizontal Itu Umpama Ya Kitab Jenggotan Tekuk Di Wocok Lino Akhirnya Ngapal Akhirnya Kebiasaan Kebiasaan Begitu Kitab Yang Gak Apa Apa Ini Maksud Yang Lancar Itu Proses Itu Horizontal Mas Ya Gak Usah Makna Tapi Memang Kekulino Mojo Yang Lengkap Itu Kemudian Yang Kedua Ini Vertikal Vertikal Diawali Dari Pertanyaan Itu Ini Ini Berarti Ini Begini Itu Akhirnya Muncul Satu Metode Metode Khusus Untuk Mereka Bisa Ya Dan Akhirnya Kembali Lagi Saya Dulu Suka Ada Cerpen Itu Seno Punyanya Seno Itu Seno Gumira Adjijarma Itu Judulnya Cintaku Di Pulau Komodo Itu Kalau Enggak Salah Disitu Saya Bayangkan Itu Menurut Saya Seno Ya Bukan Orang Lain Dia Mencintai Perempuan Di Tempat Yang Tarulah Di Jakarta Itu Perempuan Cantik Kemudian Dimana Itu Kemudian Ketemu Perempuan Lagi Ternyata Yang Dia Cintai Itu Kemudian Pindah Ke Pulau Komodo Dia Nyebrang Ke Kolau Komodo Ternyata Disana Adalah Komodo Beneran Dan Dia Masuk Kedalam Cintanya Itu Dia Harus Masuk Melalui Mulutnya Komodo Dipangan Namik Komodo Nah Iku Ternyata Balik Mane Esim Dan Esim Ketika Salah Di Dalam Memberi Harokat Ya Enak Baitu Zaidin Baitu Amin 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 Misalnya Amin Iku Berarti Rumah Baitu Utawi Rumah Iku Amin Amin Tapi Di Gaya Kasro Baitu Amin Rumah Amin Artinya Begini Jadi Salah Jadi Akhirnya Komodo Amin Mereka Atau Ada Kata-kata Misalnya Di Kehidupan Jatuh Misalnya Eh Ada Telephone Itu Maksudnya angkat teleponnya sedangkan pemamanya yuk ada telepon dari tadi ya memang ada telepon memang ada kan gitu makanya salah makna itu juga bisa bunuh diri bisa salah juga dari maksudnya ini luar biasa ini kita akan akhirnya akan lama-lama jadi pinter ya kita terima kasih teman-teman sudah sudah diberikan wawasan yang luar biasa dalam podcast tv9 ini memang banyak ilmu yang kita dapatkan ini di akhir pertemunya kita silahkan memberikan pejangan kepada seluruh pemirsa agar bisa memaknai dan bisa sadar diri tentang sebuah alat yang harus dikuasai terlebih dahulu kalau alamat ekrob itu sebenarnya menjadi musik itu untuk memudahkan kemudian yang sebenarnya kita lakukan hari ini ada metode itu arumus untuk bisa membaca secara horizontal itu per garis itu hanya butuh 15-10 menit kalau standar 10 sebenarnya jadi kalau kita ada 12 baris ya tinggal ngalikan berikan aja horizontal ya itu ada metodenya ada caranya untuk melepas dari yang anak makna niruat iku mau tetika makna niruat iku sudah kita coba kemana-mana itu bahkan kemarin ke Cirebon itu saya bertamu ke rumahnya kawan kemudian anaknya itu bangun tidur kita juga bangun tidur juga waktu itu bergurau bergurau eh mau ngaji ya tak ajarimah batik itu untuk dua baris itu butuh 20 menit tak video tak kasihkan babaknya waduh nangis semua itu dia bangga anaknya bisa baca kitab karena karena dimaksud baca kitab itu kan enggak ada apa-apanya itulah tapi dia belum hari belum vertikal vertikal ya bismillah hi kok kena pokok harus hi kan panjang itu itu sinonim makanya kalau lebih khusus lagi tapi sebenarnya ke pondok beliau boleh-boleh di rumah itu sudah kita bikin ini kita bikin jadi ya kayak utawi itu ya mahuwa utawi utawi sama dengan ikutnya maringono dikasih tanda V1 V1 itu ada satu di lingkar itu esim dari mana kok dikatakan esim karena dari alvia itu wasmun itu kasih nomor 1 itu wafi lo nomor 2 sumah harfu nomor 3 tulisan Arab dilingkari jadi terus V1 itu marfu esim marfu terus kota dia yang diarsir di depannya berarti esim marfu utawi adalah esim marfu kokoblaiku Hai dibuat tanda-tanda khusus adakah anda jadi nggak bisa diwocok tanda-tanda dong kayak ini kayak lukisan di gua zaman-zaman Fir'on itu kayak wanya kayak di Borobudur yang lambang-lambang untuk anulah ini mempertahankan di petugas ini belen di Oma masuk makasih jadi ini luar biasa kita terima kasih ilmu tentunya ini tidak selesai memang ilmu itu memang harus didatangi bukan harus pelan-pelan ya karena kita kan juga pokoknya tak tapi pelan-pelan makanya kita terima kasih buat seluruh pemirsa kita juga terima kasih ini ilmu yang luar biasa ketemu lagi di podcast tv9 berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol